Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Si Pitung, jagoan betawi Si Pitung adalah seorang pemuda yang soleh dari Rawablong Ia rajin belajar mengaji pada Haji Naipin Selesai belajar mengaji, ia pun dilatih silat Setelah bertahun-tahun kemampuannya menguasai ilmu agama dan bela diri makin meningkat Pada waktu itu, Belanda sedang menjajah Indonesia Si Pitung merasa iba menyaksikan penderitaan yang dialami oleh rakyat kecil Sementara itu, kompeni, sekelompok tauke, dan para tuan tanah hidup bergelimang kemewahan Rumah dan ladang mereka dijaga oleh para centeng yang galak Dengan dibantu oleh teman-temannya si Rais dan Ji Si Pitung mulai merencanakan perampokan terhadap rumah tauke dan tuan tanah kaya Hasil rampokannya dibagi-bagikan kepada rakyat miskin Di depan rumah keluarga yang kelaparan diletakkannya sepikul beras Keluarga yang dibeli tuhutang rentenir diberikannya santunan Dan anak yatim piatu dikiriminya bingkisan baju dan hadiah lainnya Kesuksesan si Pitung dan kawan-kawannya dikarenakan dua hal Pertama, ia memiliki ilmu silat yang tinggi Serta dikabarkan tubuhnya kebalakan peluru Kedua, orang-orang tidak mau menceritakan di mana si Pitung kini berada Namun demikian, orang kaya korban perampokan si Pitung bersama kompeni Selalu berusaha membujuk orang-orang untuk membuka mulut Kompeni juga menggunakan kekerasan untuk memaksa penduduk memberi keterangan Pada suatu hari, kompeni dan tuan-tuan tanah kaya Berhasil mendapat informasi tentang keluarga si Pitung Maka mereka pun menyandra kedua orang tuanya dan si Haji Naipin Dengan siksaan yang berat, akhirnya mereka mendapatkan informasi tentang di mana si Pitung berada Dan rahasia kekebalan tubuhnya Berbakal semua informasi itu, polisi kompeni pun menyergap si Pitung Tentu saja si Pitung dan kawan-kawannya melawan Namun malangnya, informasi tentang rahasia kekebalan tubuh si Pitung sudah terbuka Ia dilempari telur-telur busuk dan ditembak Ia pun tewas seketika Meskipun demikian, untuk Jakarta, si Pitung tetap dianggap sebagai pembela rakyat kecil Pawang Ular Raj dan Akba adalah sepasang suami istri yang tinggal di rumah kecil Kehidupan mereka amat sederhana Tetapi karena bersyukur, mereka selalu bahagia Raj bekerja sebagai pawang ular Setiap hari dia menyusuri desa sambil memainkan sulingnya Semua orang terkesima dengan permainan suling Raj Suara sulingnya begitu indah Tak hanya itu, ular pun muncul mengikuti alunan musik seruling sembari menari melakukan tubuhnya Tak heran jika banyak orang bersedia melemparkan koin kepada Raj Dengan perasaan bahagia, suatu hari Raj berpamitan kepada Akba Aku akan berjalan ke kota bersama ularku Di kota pendapatanku bisa lebih banyak dari biasanya Dan kamu bisa berbelanja untuk membuat makanan yang lezat Pamit Raj Berhati-hatilah suamiku, aku selalu mendoakanmu disini dan akan setia menunggumu kembali Ucap Akba Raj pun pergi meninggalkan Akba Sesampainya di kota, Raj segera memulai aksinya Ia duduk dan memainkan sulingnya Seketika, ular keluar dari sebuah guci Orang-orang pun segera mendekat kepada Raj untuk melihat atraksi tersebut Mereka bersorak kegirangan sambil melemparkan koin-koin emas untuk Raj Setelah selesai, Raj berkemas-kemas dan pulang dengan membawa banyak koin emas Tetapi, Raj tidak tahu bahwa ada perampok yang sedari tadi mengintainya Perampok itu pun mengikuti Raj dari belakang Begitu tiba di rumah, Raj langsung memberikan semua koin emas itu kepada Akba Ia menyuruh Akba untuk menyimpannya dengan baik Malam harinya, mereka tidur Tiba-tiba terdengar suara dari luar Akba pun terbangun Raj, bangunlah, suara apakah itu? Tanya Akba sambil membangunkan suaminya Mungkin hanya seekor kucing yang ingin mencuri makanan di dapur Sudahlah sebaiknya kita tidur lagi Jawab Raj dengan mata terpejam Tapi aku mengkhawatirkan koin emas yang kau dapat itu Ucap Akba Karena khawatir, Akba segera keluar untuk menyimpan kedua guci di lantai teratas Guci yang pertama berisikan kemingan koin emas dan guci kedua berisikan ular Dua-duanya sama berharganya Namun, para perampok ternyata sudah mengawasi Akba Mereka pun tahu di mana guci itu disembunyikan Setelah Akba pergi, perampok segera mengambil salah satu guci Kita akan kaya Kita kaya Sorak para perampok itu Salah seorang dari perampok itu membuka tutup guci Mereka tidak sabar untuk melihat kepingan koin emas Alangkah terkejutnya para perampok itu Bukan uang yang mereka dapatkan Malah seekor ular yang keluar Ular itu pun berusaha menggigit para perampok yang jahat Lari Teriak perampok sambil lari ketakutan Keesokan paginya Raj bersiap-siap hendak membawa ularnya lagi ke kota Hah? Mengapa hanya tinggal satu guci di sini? Pasti ada orang yang mencurinya Saru Raj ketika mendapati satu guci hilang Akba pun segera menghampiri Raj dan membuka guci pertama Ternyata perampok itu salah mengambil guci Ujar Akba Raj lalu memainkan sulingnya di depan rumah Ia berharap si ular akan kembali dengan selamat Untunglah tak lama kemudian Ular itu datang merayap Raj pun segera memasukkan ular itu ke dalam guci Dan siap untuk bekerja Pesan moral dari dongeng ini adalah Jangan pernah berbuat jahat Karena suatu saat kamu akan mendapatkan musibah Akibat kejahatanmu Hai Sobat Cilik Dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik Jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Jika rubah jadi gembala domba Pada suatu hari Seorang wanita mencari orang yang mau mengembalakan domba Di jalan ia bertemu beruang Mau kemana nyonya Kata beruang Oh aku sedang mencari orang yang mau jadi gembala Jawab si wanita Biarlah aku jadi gembalamu Pinta beruang Baiklah Tapi aku ingin tahu Bagaimana caramu memanggil domba Kata si wanita Oh, oh, teriak beruang Tidak Kau tidak bisa jadi gembala Kata si wanita Ia berjalan lagi Dan bertemu serigala Mau kemana nyonya Tanya serigala Aku sedang mencari orang yang mau jadi gembala Jawab si wanita Biarlah aku jadi gembalamu Pinta serigala Baiklah Tapi aku ingin tahu bagaimana caramu memanggil domba Kata si wanita Oh, teriak serigala Tidak Kau tidak bisa jadi gembala Kata si wanita itu Ia berjalan lagi Dan bertemu dengan rubah Mau kemana nyonya Tanya rubah Aku sedang mencari orang yang mau jadi gembala Jawab si wanita Biarlah aku jadi gembalamu Pinta rubah Baiklah Tapi aku ingin tahu bagaimana cara Memanggil domba Kata si wanita Dari dam Dari dam Teriak rubah dengan suara merdunya Yah, kau bisa jadi gembala Kata si wanita Akhirnya rubah menjadi gembala Pada hari pertama Rubah telah memakan separuh domba milik wanita itu Pada hari kedua Rubah menghabiskan seluruh domba si wanita Pada hari ketiga Si wanita kaget melihat dombanya telah habis Terima kasih telah menonton